Sebenarnya bukan berarti dia kurang tangguh, tapi bisa jadi tekanan pekerjaan yang diberikan itu tidak sesuai sama value-value atau nilai dirinya. Oke. Nah ini masuk ke karakter keduanya nih. Mereka itu akan nyaman bekerja kalau memang tempat kerja atau misi perusahaannya sesuai dengan nilai-nilai diri dia. Jadi yang saya lihat adalah gap komunikasi gitu. Jadi ada jarak komunikasi di mana si generasi sebelumnya berpikir dengan cara mereka, sementara Gen Z punya pemikiran sendiri. Nah inilah yang memang harus dikomunikasikan. Oke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama kami di Yarsi Podcast. Semoga tetap senantiasa semangat melihat video-video terbaru dari kami. Menarik sekali rasanya kita sekarang ngobrol tentang sesuatu yang memang berkaitan banget dengan anak muda. Mungkin teman-teman semua kalau lihat Pak Arief memang sosok yang mewakili anak muda ya? Oh gitu ya? Mungkin kenalan dulu ya Pak? Oke. Mulai kenalan dulu Pak? Oke. Nama saya Arief Triman. Bekerja di Yarsi. Mengajar di Fakultas Psikologi, unitas Yarsi. Sekarang sebagai Wakil Dekan 1. Wakil Dekan 1 di Fakultas Psikologi. Di Fakultas Psikologi. Oke baik. Baik teman-teman semuanya. Menarik banget nih teman-teman. Sekarang kita sama-sama mengetahui ya bahwa dunia pekerjaan sekarang mulai diisi oleh fresh graduate Pak ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang itu di dunia pekerjaan terutama HRD-HRD banyak yang membahas tentang perilaku-perilaku generasi Z. Dan penelitian ini banyak dilakukan mulai dari dalam negeri sampai luar negeri. Sebenarnya apa sih yang tersimpan dan yang menarik dari generasi Z ini Pak? Mungkin boleh sedikit cerita Pak? Oke. Sebenarnya kalau kita melihat Gen Z atau Gen Z itu, kita balik dulu ke tahun kelahiran mungkin ya. Betul. Jadi kalau teman-teman semua cari tahu nih sebenarnya saya ini masuk generasi apa ya. Nah ini kalau Gen Z itu kurang lebih ya, dia lahir di mungkin ada yang referensi itu 95, 96, 1995, 1996 sampai 2010. Oke. Nah itu Gen Z. Kalau kita berbicara tentang HR atau SDM, memang yang kalau teman-teman semua lihat media sosial gitu ya, banyak lah yang bilang, oh Gen Z ini kurang tough lah. Oh dia gampang resign. Oh mereka ada aja kelakuannya ya. Iya benar. Tapi memang sebenarnya itu ada reasoningnya sih, ada alasannya. Oke. Jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang profesional, yang kerja di HR gitu, bahkan mereka sekarang udah mulai beradaptasi sama karakteristik dari Gen Z ini. Jadi nggak apa namanya negative thinking dulu Pak ya dengan perilaku mereka. Iya betul, karena sebenarnya mungkin nanti kita akan bahas ya. Iya. Sebenarnya ada gap gitu dari antar generasi itu ada gap. Nah gimana mempertemukan gap ini biar saling memahami lah. Betul. Gitu. Karena di dunia kerja ya Pak ya, terutama mereka yang memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Di situ ada baby boomers atau generasi-generasi bapak-bapak kita, kemudian ada generasi millennial, ada generasi mereka, dan nanti akan diisi lagi oleh generasi baru. Tuh. Generasi alpha namanya. Nah itu baru lagi. Itu bagaimana tuh Pak? Oke. Sebenarnya tiap generasi itu akan bergantung kepada kondisi pada saat itu. Betul. Jadi mungkin baby boomer lah istilahnya yaitu, mungkin kelahiran 45 gitu sampai 60 memang di saat itu negara sedang berjuang untuk merdeka. Betul. Sehingga karakteristik orang-orangnya akan mirip dengan kondisi seperti itu. Segala sesuatu harus diperjuangkan. Nah mereka sangat resilien, ya mungkin teman-teman semua lihat kalau punya kakek, nenek yang berada pada rentang usia itu, pasti sangat senang menceritakan perjuangan dulu, nilai-nilai luhur apa. Nah itu karakteristik orang-orang saat itu. Nah masuk ke gen X, ya gen X itu 60 gitu sampai tahun 80-an, nah itu mulai beda lagi. Kita udah merdeka, tapi memang mungkin dari sisi ekonomi semua lagi berjuang nih. Nah sehingga salah satu karakter gen X itu ya, ya mungkin bos-bos pada saat sekarang yang sudah posisinya udah higher level manajerial gitu. Nah itu kita lihat sendiri, banyak yang bisa kita tirulah perjuangan mereka, jatuh bangun mereka gitu. Nah ini yang sangat berkebalikan sama gen Z gitu lah. Ya kalau gen Y atau milenial itu mungkin perantara. Karena di gen Z ini mungkin satu sisi secara demografis orang tua mereka udah cukup berada. Dan mereka sudah hidup di dunia digital. Betul. Nah jadi udah kecil mereka udah tau Google, udah tau internet. Betul, baru lahir itu langsung terpaparkan dengan semua teknologi ya. Nah itu berdampak kepada karakteristik mereka. Jadi yang tadi saya bilang, terkesan, oh kok gampang banget resign ya. Terus misalnya ada tekanan dikit, ada pressure di kantor, stress. Oh perlu healing, perlu apa gitu. Karena itu salah satu karakter mereka. Jadi riset tentang gen Z ini sendiri sebenarnya terus berjalan gitu. Terus ada update gitu loh. Jadi satu hal yang penting bagi gen Z itu adalah well being. Well being ya. Nah jadi makanya bagi mereka keseimbangan hidup itu penting. Oh saya udah kerja keras, berarti saya butuh healing, butuh jalan-jalan. Oh kalau bisa saya dapet tempat kantor yang itu juga men-support well being dia. Jadi misalnya, oh ada tempat istirahatnya. Oh ada tempat main PS-nya misalnya. Oh ada teaternya buat nonton. Oh atau gak bisa tuh mereka kalau bisa nyari kantor yang mungkin secara berpakaian casual atau apa. Karena isu kayak gini juga ada di beberapa kantor teman saya. Kok mereka gak mau mungkin alasnya karena oh pake seragaman gitu. Itu ada. Itu ada. Makanya sekarang kalau Iman dan teman-teman semua bisa lihat, setting-setting kantoran sekarang tuh udah beda sama yang berkubikel. Iya, benar-benar. Di bandar batas. Benar. Terus sekarang open space kerja dari mana aja gitu. Iya. Saya juga punya pengalaman ketika datang ke kantor teman-teman yang ada di menara-menara daerah. Jaksel dan Jakpus itu Pak ya. Memang rata-rata sudah open space Pak. Betul. Jadi mungkin kita runut satu-satu dulu ya. Iya, oke. Pertama salah satu hal yang penting bagi generasi Z ini adalah keseimbangan hidup tadi. Oke. Jadi bagi mereka, refreshing sama kerja tuh harus seimbang. Ya beda mungkin kalau yang udah mungkin gen X atau yang baby boomer, ya mau kerja sampai malam atau apa, ya gak apa-apa. Yang penting besok kerja lagi. Nah bagi mereka enggak. Mungkin udah capek kerja. Mungkin nongkrong dulu sama teman-teman. Ngopi dulu. Atau nonton kemana dulu. Nah itu penting bagi mereka. Oke, oke. Nah itu hal yang penting. Sehingga apa? Salah satu isunya adalah mental illness gitu loh. Jadi ya itu tadi. gampang stress, terus depresi, ada pressure sedikit depresi gitu. Karena apa ya? Oh sorry, rentan terhadap depresi karena ya secara mental mereka tidak sekuat generasi-generasi sebelumnya gitu. Makanya sekarang menjadi isu nih. Apalagi di media sosial. Orang-orang sekarang sangat mudah misalnya self-diagnose. Mungkin teman-teman Genji. Oh saya ini, oh saya PTSD, oh saya ada gangun ini, ini, dan lain sebagainya. Tapi menarik banget tadi yang Bapak bilang mereka itu gampang stress. Tapi sebenarnya ketika mereka diberikan tambahan beban pekerjaan ya Pak ya. Mereka itu sebenarnya stress gara-gara beban nambah karena gaji gak naik. Atau sebenarnya yang mereka harapkan itu adalah life balance gitu. Kalau lu nambahin gue pekerjaan, ya lu tambahin juga dong profitnya gitu. Nah, jadi saya baca satu riset baru ya dari Harvard University gitu. Dia bilang bahwa sebenarnya bukan berarti dia kurang tangguh gitu. Tapi bisa jadi tekanan pekerjaan yang diberikan itu tidak sesuai sama value-value atau nilai dirinya. Oke. Nah ini masuk ke karakter keduanya nih. Mereka itu akan nyaman bekerja kalau memang tempat kerja atau visi-visi perusahaannya sesuai dengan nilai-nilai diri dia. Mereka tahu mereka akan ngejar apa di perusahaan ini. Betul. Jadi misalnya tempat kerja A itu memang itu bisa menjadi media atau wadah buat mereka buat mewujudkan cita-citanya sebagai apa atau apa. Bisa berkembang lah dari situ Pak ya. Betul gitu. Jadinya sehingga apa-apa ya kalau orang-orang yang di generasi sebelumnya melihat ini kok kutu loncat ya, kok dia pindah atau apa. Bahkan ada teman saya di sebuah perusahaan besar lah. Saya tahu saya tidak nyebut nama, tapi memang mereka pun cukup heran. Ini udah di tempat kerja kita loh. Nah, kurang apa lagi kita? Kita seragamnya kan biar sesuai dengan visi-visi kita atau apa. Terus gaji kayaknya besar, tapi ternyata dari hasil riset tuh memang mungkin udah gak sesuai sama value yang mereka anur pada saat itu. Jadi mereka pintar, mereka berkompeten, tapi mungkin ya udah gak sesuai aja. Karena memang mereka senang sama sesuatu yang lebih fleksibel, dinamis gitu. Makanya akhirnya mereka banyak ngekerja ke startup atau kemana yang memang itu lebih menjadi tempat wadah buat mereka. Terkesannya kayak gak takut kehilangan pekerjaan ya Pak. Di riset itu dia bilang bahwa event di Gen Z brave untuk lay off atau untuk keluar dari pekerjaan. Karena sebelum dia mempersiapkan tempat kerja baru, kalamnya udah, oh saya udah gak cocok ya udah gitu. Keluar-keluar aja gitu ya. Keluar aja, gak masalah. Mungkin kalau generasi sebelumnya mikirin kebiasanya ya. Iya, iya benar-benar. Ini nasihat petua orang tua ya. Dia resign, tapi sebenarnya ya tiga bulan sebelumnya dia udah nyari tempat baru. Benar-benar, itu umum yang terjadi. Umum yang terjadi. Jadi udah ada pijakan sebelum melompat gitu. Betul, sementara di Gen Z ini dia gak ada masalah. Terus masuk ke karakteristik yang ketiga nih, mereka ini apa ya, jadi lanjut ke riset yang orang Harvard ini dia bilang bahwa mereka mencoba pendekatan kualitatif nih Pak. Jadi dia interview, dia FGD sama generasi Z ini. Iya. Mereka tuh senang dengan pendekatan individual. Wow. Jadi mereka bandingin, kalau kita komunikasi sama Gen Z ini maunya sama WA, email, font atau apa. Enggak, mereka sangat sesuatu, suka sesuatu yang personal. Jadi kalau mau ngomong sama mereka ya, pendekatannya individual. Individual ini bisa langsung atau bisa menggunakan media sosial Pak? Dia tidak menggunakan media sosial ya, tapi lebih ke, apa ya, lebih humanis, lebih kalau memang mau menunggur mereka jangan di depan umum, dipanggil ke ruangan. Ya lebih persuasif aja kita ngomongnya, itu mereka lebih senang kayak gitu. Nah, kalau di media sosial katanya malah mereka sebenarnya enggan gitu, karena itu kan terekspos sama dunia luar gitu loh. Jadi mereka memang lebih senang ya personal approach lah ke mereka. Jadi bahaya ya untuk para manager yang, yang apa namanya, yang generasi sebelumnya yang kalau gak mau memahami Gen Z, marah-marahin ke staffnya di depan umum, siap-siap pada resign ke generasi Z. Nah, sehingga terkesan apa? Mereka gak kuat secara mental padahal, ya mungkin mereka tidak nyaman seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi, dan mereka tuh sangat, karena tadi saya bilang mereka sangat fleksibel, sehingga mereka kurang cocok tuh dengan cara-cara atau nilai-nilai korporat yang mungkin udah mendarah daging di perusahaan tersebut. Jadi contoh misalnya gini lah, kemarin tuh memang kita ada kuliah kunjungan ke sebuah perusahaan yang udah cukup oke lah ya di Indonesia. Iya. Jadi, saya ngobrol sama manajer HC-nya, human capital-nya, ada nama program namanya MT, manajemen trainee. Oh, oke. Biasanya emang mereka nyari buat fresh grade gitu. Nah, dulu saya pernah nyoba ikut dan memang, pakkomnya adalah kita ikut MT itu, fresh grade, nanti kalau diterima, kita ada disekolahin lah istilahnya. Kalau pendidikan mereka setahun, dua tahun, nanti ada ikatan dinas 2N plus 1. Nah, terus ijazah kayaknya tahan, teman-teman. Ijazah pendidikan? Iya. Nah, ternyata di generasi sekarang nggak bisa kayak gitu. Kalau mereka lihat persyaratan kayak gitu, di awal mereka nggak mau daftar. Nah, terus saya nanya, jadi apa yang mbak lakukan gitu? Kita ubah polanya, kita lebih mau mendekati mereka, lebih persuasif lagi. Jadi, yang kita tawarkan tuh bukan ikatan dinas atau sesuatu yang mengekang, tapi apa kelebihan perusahaan kita, apa hal-hal yang mungkin bisa mereka raih sesuai dengan cita-cita mereka gitu. Iya. Jadi, dikasih tantangan, bahkan ditawarin, kira-kira kamu pengennya nanti pekerjaan seperti apa, tantangan apa yang mau kamu inginkan. Nah, jadi lebih kayak gitu. Jadi, di saat mereka, oh ini perusahaan kayaknya bisa menjadi gerbong mereka untuk sampai di finish-nya. Betul. Nah, itu mereka akan memilih kayak gitu. Jadi, udah nggak ada lagi itu di, oh ikatan dinas di... Jadi, udah dihapus Pak ya. Nggak mau lagi. Itu cara-cara lama untuk mengikat komitmen ya. Iya, jadi pendekatannya lebih manusiawi sih. Jadi, udah mengurangi hal-hal yang itu kan cara-cara lama. Iya. Nah, itu hal-hal yang memang katanya tidak disukai oleh... Generasi Z. Generasi Z. Secara umum ya, bukan berarti ada, pasti ada generasi Z yang juga berpikir seperti, oh kayaknya nggak apa-apa deh pakai cara lama. Nah, itu pendekatannya. Jadi, ditantang mereka, diberikan challenge-challenge yang memang itu sesuai dengan value atau nilai-nilai diri mereka. Betul, betul. Apalagi sekarang itu peluang untuk mendapatkan penghasilan itu terbuka lebar, Pak. Betul. Oleh karena itu, yang saya perhatikan juga dari teman-teman ya, teman-teman yang punya skill bagus, justru mereka tuh jual mahal. Nah, jadi mungkin gini, saya juga kadang karena sekarang di wakil dekan satu ya, kadang saya coba merangkul alumni gitu, pengen nanya juga. Karena kan lulusan yang baru-baru berarti kan termasuk Gen Z gitu. Betul. Ada yang sampai sekarang juga belum dapat tempat kerja atau apa, tapi dia berbisnis gitu. Cuman kan kadang di saat mereka ditanya sama orang tua, kok belum kerja, ngapain dia di kamar, dan lain sebagainya. Dia menghasilkan di kamar. Iya. Entah dia jualan online, entah dia punya bisnis apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi yang saya lihat adalah gap komunikasi gitu. Jadi ada jarak komunikasi di mana si generasi sebelumnya berpikir dengan cara mereka, sementara Gen Z punya pemikiran sendiri. Nah, inilah yang memang harus dikomunikasikan. Betul. Di dalam setting kantor ya, sehingga masing-masing harus menyesuaikan yang generasi sebelumnya, ya berarti atasannya. SDM-SDM-nya pun begitu ya Pak ya? Iya, paling enggak kan supervisernya kah, manajernya harus tahu cara berpikir mereka, dan si Gen Z ini atau staff-staff yang termasuk ke kriteria Gen Z ini harus paham juga penyesuaian diri yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya di kantor. Terutama yang lebih tua, seperti itu. Kalau mereka saling menjalin komunikasi tadi, itu justru sebenarnya menghindari kesalahpahaman. Betul, gitu. Jadi kalau kemarin saya share sama temen itu akhirnya dia bilang, misalnya kalau udah kelihatan nih, hawa-hawa dia mau enggak nyaman, enggak betah gitu. Biasanya atasannya akan nanya, kira-kira kamu punya hal apa lagi yang pengen diraih. Oke. Atau kamu butuh tantangan baru, mungkin biar kamu enggak bosan atau apa. Itu biasa ditanyakan seperti itu. Oke. Jadi gaji atau benefit itu iya, tapi itu nomor sekian bagi Gen Z itu. Kenyamanan nomor utama. Iya, kenyamanan. Terus ini pekerjaan ini bisa ngasih apa sama saya? Mesti kadang hal-hal di luar uang misalnya, mereka bisa eksis di mana, mereka bisa aktualisasi dengan apa gitu ya. Misalnya pekerjaan ini bantu dia buat lebih eksis di media sosial atau memang mereka dapat tempat sendiri gitu. Selain komunikasi tadi Pak, ada enggak saran, saran ya untuk apa namanya, untuk para generasi-generasi Z, milenial yang sekarang mungkin jadi supervisor mereka atau HR mereka di sebuah perusahaan untuk bagaimana menghadapi Gen Z tadi Pak selain komunikasi? Jadi kalau saya lihat ya memang harus beradaptasi sih. Harus membuka diri Pak ya, untuk mempelajari perilaku-perilaku baru ya. Jadi setiap organisasi atau company itu kan pasti ada pengembangan dan development gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman yang praktisi atau berada di dunia profesional gitu kan, pandemi aja membuat kita beradaptasi. Betul. Iya kan. Akhirnya belajar semua hal baru. Itu satu part, dari sisi kesehatan ya, itu membuat kita beradaptasi. Kenapa adanya perbedaan generasi ini juga tidak membuat kita beradaptasi. Betul, betul setuju. Nah jadi kita enggak bisa menghindar karena usia Gen Z ini akan siap-siap masuk ke dunia kerja. Betul, betul. Dan mungkin mereka ajalah nanti akan menggantikan posisi atasannya sebelum berikutnya. Betul, betul. Jadi memang harus belajar beradaptasi gitu. Supaya agile terhadap lingkungan Pak ya. Betul, gitu loh. Oke. Jadi mungkin bisa tidak meninggalkan nilai-nilai atau misi-misi dari perusahaan sekarang, tapi gimana mereka bisa beradaptasi dengan kondisi karakteristik teman-teman di Gen Z ini. Jadi cara, caranya yang diubah Pak ya. Jadi kalau orang punya sepak bola tuh jangan gawangnya yang digeser Pak ya. Iya, jadi cara menendangnya yang diubah. Harapan kita mungkin para bosnya atau manajemen, level manajemennya harapannya sama-sama. Tapi caranya aja yang beda. Mungkin cara-cara lama enggak berhasil, kita harus cari cara baru. Jadi mungkin seperti tadi kita lebih persuasif kepada mereka gitu. Dan intinya kalau saya lihat lagi balik tadi ya, lebih bisa komunikatif ke mereka gitu. Dan kalau untuk generasi Z-nya sendiri nih Pak, ini kan generasi Z-nya lagi bertebaran nih di dunia nih. Karena mereka baru aja memegang gelar sarjana bagi yang baru sarjana. Mungkin ada yang sebagian sudah lanjut studi S2 begitu Pak, yang akan masuk ke semua lini pekerjaan. Itu nasihat dan rekomendasinya gimana Pak? Oke. Mungkin bagi kalian ya, yang ada di generasi Z atau Gen Z yang mau masuk ke dunia kerja gitu. Seandainya memang kalian punya peluang untuk misalnya membangun usaha sendiri atau apa, dan itu tidak disupport oleh orang tua ya, please gunakanlah cara-cara yang mungkin lebih sesuai dengan cara berpikir orang tua kalian. Bahwa kalau memang kalian merasa ini sebuah prospek yang besar, jangan cepat menyerah untuk menyampaikan ke orang tua atau ya ke siapapun di keluarga kalian. Bahwa ya karena memang terkadang ya mungkin mindset orang tua ya cari uang tuh bekerja, kerja di kantor atau apa. Betul. Padahal tidak selalu gitu loh. Bisa jadi arahnya ke hal yang entah dia berwirausaha atau apa dia punya bisnis sendiri, dan itu ternyata mungkin lebih bonafit dibandingkan bekerja di perusahaan. Betul. Nah terus yang kedua mungkin bagi teman-teman yang memang, oh saya kayaknya gak ada bakat deh, gak ada kompetensi buat buka bisnis sendiri, saya mau kerja di kantoran. Ya teman-teman juga harus siap bahwa, apa yang teman-teman rasakan, oh saya gak bisa tertekan, oh saya gak bisa disini. Ya itu bisa dikomunikasikan ke pihak perusahaan gitu loh. Jadi tidak hanya perusahaan yang beradaptasi, teman-teman juga harus belajar beradaptasi dengan tempat kerja gitu. Setuju. Karena bagaimanapun sebuah perusahaan, sebuah tempat kerja itu udah mungkin udah yang udah puluhan tahun, ratusan tahun dengan cara-cara dengan nilai yang mereka pegang gitu. Betul. Tidak setah merta kita bisa masuk, terus kita gak nyaman, gak comfort di tempat kerja ini. Terus perusahaannya tiba-tiba berubah gitu. Nah gak, mereka pun juga butuh waktu buat menyesuaikan diri. Karena saya yakin setiap perusahaan, setiap organisasi, itu pasti juga akan aware dengan kondisi staffnya, atau SDM-nya. Sehingga mereka akan tetap beradaptasi dengan kondisi karakteristik Gen Z ini tadi. Betul. Tapi memang itu butuh waktu. Karena teman-teman yang Gen Z atau apa, misalnya dibilang kutu loncat atau apa gitu. Oke. Ya yang namanya karir, kalian tetap harus bersabar gitu. Ya karir yang cepat, ya mungkin ada sebagian orang mendapatkan previliat. Oh, umur segini ya udah cepat nih karirnya, udah sampai apa, padahal lain sebagainya. Tapi percayalah, kalian juga harus sabar, meniti satu, 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 karena biasanya karir akan tetap naik. Satu, satu, satu gitu. Betul, betul. Setuju, setuju. Kadang memang yang butuh waktu aja. Oke. Gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, terutama teman-teman generasi Z ya, tetap jangan, apa namanya, jangan negatif thinking terhadap fenomena-fenomena yang terjadi atau pembahasan-pembahasan generasi sebelum kita gitu, yang negatif thinking-an terhadap generasi Z ya. Karena sebenarnya generasi Z juga menyimpan banyak potensi. Betul. Dan dalam dunia kerja, kita bisa mengkomunikasikan dua arah terhadap generasi sebelumnya. Betul. Sehingga jangan terlalu banyak, apa namanya, berpikir bahwa dunia itu tidak sepemahaman dengan kita, percayalah bahwa semuanya itu butuh proses untuk bisa menyesuaikan dengan kita. Oke, baik teman-teman semuanya. Menarik banget kalau kita terus membahas tentang generasi Z ini, saya rasa sampai nanti malam pun gak habis-habis ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin lebih asik kalau nanti ketika ada fenomena-fenomena terbaru, kita bahas lagi Pak. Baik, terima kasih Pak. Dan terima kasih Pak Arief telah bersedia bersama kami, membersamai generasi-generasi Z untuk membuka pemikiran mereka tentang dunia kerja. Sehingga untuk mereka yang memutuskan bekerja, mereka bisa paham bahwa di dunia kerja itu gak hanya mereka loh isinya. Banyak generasi-generasi lain. Baik Pak Arief, mungkin dari saya sudah cukup. Dari Pak Arief, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sedikit ya. Oke, boleh. Jadi, pandemi aja membuat kita beradaptasi. Jadi bagi teman-teman di perusahaan ataupun sebaliknya teman-teman yang mau nyari kerja atau sedang bekerja yang termasuk pada bagian generasi Z gitu ya, ya kedua belah pihak memang harus tetap beradaptasi. Pandemi aja bisa membuat kita beradaptasi. Kenapa perbedaan individu, perbedaan net tidak bisa juga membuat kita beradaptasi. Kuncinya berkomunikasi. Ya, itu aja sih. Oke, sip teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi bersama kami di IRC Podcast dengan tema-tema terbaru yang tentunya asik untuk teman-teman semuanya menambah edukasi dan menambah literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.